Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Hidayah dari kelas APTP 18 Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang analisis Pada bahan pangan yaitu Yang pertama analisis kandungan lemak Menggunakan metode soklet Yang kedua analisis kandungan protein Menggunakan metode jelda Yang ketiga yaitu Analisis kandungan vitamin C Dan yang keempat yaitu Analisis kandungan mineral Analisis kandungan lemak Menggunakan metode soklet Lemak merupakan komponen Bahan makanan yang penting Belakangan ini banyak produk pangan Mengandung lemak yang dikonsumsi Sebagai makanan ringan maupun makanan pokok Lemak dalam makanan ini merupakan Komponen tidak larut dalam air Yang berasal dari tumbuhan dan hewan Tetapi lemak dapat larut dalam pelarut organik Lipid atau lemak merupakan senyawa organik Yang dapat diekstraksi dari sel dan jaringan Oleh pelarut non-polar Seperti chloroform, ether, dan bensin Untuk mengetahui kadar lemak Dalam bahan pangan Maka perlu dilakukan analisis kadar lemak Metode yang digunakan Untuk menentukan kadar lemak Adalah metode soklet Prinsip dari metode ini adalah Lemak diekstraksi dengan pelarut lemak atau minyak Seperti potroleum ether, potroleum bensin, dan sebagainya Setelah pelarutnya diuapkan Lemak atau minyak dapat ditimbang dan dihitung presentasinya Metode ekstraksi dengan alat soklet Merupakan cara ekstraksi yang efisien dalam pengukuran kadar lemak Di dalam bahan pangan Karena pelarut yang digunakan mudah didapat Serta bahan yang digunakan lebih sedikit Dalam penentuan kadar lemak Bahan yang diuji harus cukup kering Karena jika sedikit saja basah Selain memperlembat proses ekstraksi Air dapat turun ke dalam labu Dan dapat mempengaruhi perhitungan Selanjutnya yaitu Analisis kandungan protein Untuk menentukan kandungan protein dalam bahan pangan Dapat menggunakan metode gelda Metode ini didasarkan pada Pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel Kandungan protein dapat dihitung Dengan mengamsumsikan rasio tertentu Antara protein terhadap nitrogen Untuk sampel yang dianalisis Metode penetapan protein dengan metode gelda Dapat digunakan untuk analisis protein Semua jenis bahan pangan Penetapan kadar protein dengan metode gelda Dapat dibagi menjadi tiga tahap Yaitu Tahap penghancuran atau destruksi Tahap destilasi Dan tahap titrasi Ada pun prinsip kerjanya yaitu Penetapan protein berdasarkan oksidasi Bahan-bahan berkarbon Dan konversi nitrogen menjadi amonia Selanjutnya Amonia bereaksi dengan kelebihan asam Membentuk amonium sulfat Larutan dibuat menjadi basah Dan amonia diuapkan Untuk kemudian diserap dalam larutan asam borat Nitrogen yang terkandung dalam larutan Dapat ditentukan jumlahnya Dengan titrasi menggunakan HCL 0,02N Selanjutnya yaitu Analisis kandungan vitamin C Pada bahan pangan Buah dan sayuran merupakan Sumber utama vitamin C Cara penetapan asam askorbat Yang paling baik adalah Yang didasarkan atas reduksi 2,6 Diklorofenol Indofenol oleh asam askorbat Dan yang didasarkan atas Reaksi Dehidroasam askorbat Dengan 2,4 Dinitrofenylhidrasin Ada pun prinsip kerjanya yaitu Indofenol Sering disebut Dia yang berwarna biru Di dalam larutan basah Dan merah Di dalam larutan asam Direduksi oleh asam askorbat Membentuk Dehidroasam askorbat Dan indofenol Terduksi yang tidak berwarna Reaksi ini merupakan Reaksi kuantitatif dan spesifik Untuk asam askorbat Di dalam larutan dengan kisaran pH 1-3,5 Selanjutnya yaitu Analisis kandungan mineral Pada bahan pangan Untuk menentukan kandungan mineral Pada bahan pangan Bahan tersebut harus Diancurkan atau Didestruksi terlebih dulu Cara yang biasa dilakukannya itu Pengabuan kering Dan pengabuan basah Pemilihan cara tersebut Tergantung pada sifat Sat organik dalam bahan pangan Mineral yang akan Dianalisa Serta Sentivitas Cara yang digunakan Pengabuan kering Dapat diterapkan pada Hampir semua Analisa mineral Kecuali Merkuri dan arsen Cara ini Membutuhkan sedikit Keteritian Dan mampu Menganalisa Bahan lebih banyak Daripada Pengabuan basah Pengabuan kering Dapat dilakukan Untuk menganalisa Kandungan kalsium Fosfor Dan sat besi Akan tetapi Kehilangan kalium Dapat terjadi Apabila Suhu yang digunakan Terlalu tinggi Oleh karena itu Untuk menganalisa Kalium Harus dihindari Pemakaian suhu Lebih tinggi Dari 480 derajat Suhu 450 derajat Celcius Tidak dapat Digunakan Jika akan Menganalisa Kandungan Seng Penggunaan Suhu yang terlalu tinggi Juga akan Menyebabkan Beberapa mineral Menjadi Tidak larut Misalnya Timah putih Sedangkan Pengabuan basah Memberikan Beberapa keuntungan Suhu yang digunakan Tidak dapat Melebihi Titik didi Larutan Dan pada Umumnya Karbon Lebih cepat Hancur Daripada Menggunakan Cara Pengabuan kering Cara Pengabuan basah Pada prinsipnya Adalah Menggunakan Asam nitrat Untuk Mendestruksi Saat organik Pada suhu rendah Dengan maksud Menghindari Kehilangan mineral Akibat penguapan Pada tahap selanjutnya Proses seringkali Berlangsung Sangat cepat Pengaruh Asam Perklorat Atau Hidrogen Peroksida Pengabuan basah Pada umumnya Digunakan Untuk Menganalisa Arsen Tembaga Timah hitam Timah putih Dan Seng Mungkin Itulah Penjelasan Yang dapat Saya Peparkan Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati